Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan isti di channel isti koma nah hari ini isti ada di pantai batakan fileks ya pantai batakan fileks yang bersebelahan sama pantai nelayan nah menurut informasi kata teman isti di sini kemarin ada yang berburu terus dapat banyak gitu jadi mau coba isti ekspor lagi ya mudah-mudahan kita dapat banyak juga yuk langsung langsung aja kita ke TKP ya ini posisi surut 03 teman-teman dan ini baru turun akhirnya ya kerang ulu sepertinya eh perang bambu guys perang bambu tuh tapi nggak terlalu besar tanggung dia nggak apa-apa ya kita cuci dulu nah penampakan aslinya yuk lanjut ini oh ini siput bulan cuci dulu ya nah ini siput bulan teman-teman sejenis siput pasir juga ya karena kita belum mengambil kita rilis dulu ya kita mau nyari kerang kerang-kerangan disini juga isti ketemu sama siput ogong ya siput ogong atau siput bulan tapi yang motifnya beda ya seperti mata kucing dia sepertinya kerang-kerang pasir ya sepertinya enggak uh terang bambu gas mungkin ya mungkin udah mudahan terang bambu terang bambu serangan bambu terses 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 isi bawa air jadi dicuci biar bisa dilihat lebih jelas abaikan sarung tangannya yang bolong lanjut sengaja nata gali iya mantap banyak berat disini kalau ini Oh ini siput kerucut kita nggak ngambil dulu ya kita cari yang lain dulu pasir ini sepertinya perangkapah woi kapa ungu kapa ungu teman-teman coba kita cuci dulu ya saya lihat lebih jelas nih ih bungasnya ya ya yuk lanjut bahab mantap uh ma bon 빠bon wui kayak ufo kayak kue dorayaki nah mantap ayo lanjut dapat kerang babon kita kerang apa nih ya orang bambu Kak bismillahirrahmanirrahim wih mantap putus kepalanya perang bulu ini kerang bulu mirip perang darah ya tapi ada bedanya yang ini bulu lebih banyak terus lebih gembung gitu nah lebih gemuk itu 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 ini kerang pasir kalau mau lihat lebih jelasnya nanti kita cuci dulu nah seperti ini teman-teman kerang pasir atau kelating ya kelating namanya kelating atau kelanting kelating yuk lanjut lagi kalau pasir-pasir kering kayak gini biasanya kerang pasirnya banyak nyarinya juga harus telaten ya tahu lubangnya tahu tempat dia bersembunyi ini ada juga kalau enggak tahu tempatnya kita bisa pakai alat pencari kerang sih pernah pakai itu teman-teman weh sakit pinggang dapatnya lumayan banyak cuma sakit pinggang kalau sih lebih senang nyarinya yang pakai sekop nah seperti ini nih ada titik-titik air ini nih titik-titik air ya lubangnya disini abisament kita terhalau sama lubang teripang yah ini teman-teman pada titik-titik yang air nih nah berhentinya disini tuh nah karang pasir kan Alhamdulillah ciprotan air mana rumahnya oh ini nih mudahan ember legendnya penuh ya kayak kemarin nih titik-titik air tuh oh berhentinya disini ada ayo lanjut lagi selamat menikmati malopo na betenya wish ada lagi selamat menikmati sini berhentinya wuih senggol dalam bulan-bulan ini memang balikpapan banyak sulutnya ya temen-temen ya cuma yaitu angin kencang memang bulan-bulan ini kencang betul ya angin siang dan malam kencang angin masuk musim kemarau senggol perangnya kecil-kecil tapi nyepratan airnya jauh ya ada titik-titik air lagi tuh gimana ini sumber oh ini 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 mulai muncret-muncret ya teman-teman mulai nyepratkan air dia nah ini ada lagi mana lagi nah ini ada yang unik teman-teman ada cipratan air tapi tidak ada lubang sama sekali nah tapi sumbernya dari sini mungkin dia tertutup ya pas nyiprat-nyiprat itu tuh lumayan Alhamdulillah ya kan Oh, ada lagi Oh, ini anaknya kerang babon Ini anak kerang babon Ayo lanjut Tidak ada lubangnya loh tadi Insting aja, karena ada gundukan kecil ya Ada juglungan kecil Gali, dapat Nah, ini tidak ada lubang teman-teman Tapi ada sumber air dari sini Kita kira teripang Coba kita gali Ini kerang loh Dia tidak harus ada lubangnya Yang penting tahu ada sumber air Sudah kita gali sekitar situ Dan ini ada kerang Ayo lanjut lagi Disitu ada lagi teman-teman Nah, ini Kalau yang ini ada titik-titik airnya Ini titik-titik air berhentinya disini Sudah pasti ya Tuh, kerang kan Ayoh, penuh 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 Tempuran airnya ngeri Mantap jiwa Nah, ini juga ada lagi Besar-besar Masya Allah Nah, hampir penuh ember kita Yuk, sambil jalan pulang Kita mau mengutin lagi kerang-kerangnya Mudah-mudahan sampai di pesisir pantai nanti Kerangnya ini penuh ya Eh, kerangnya penuh Embernya penuh ya teman-teman ya Nanti kalau sudah di pesisir Baru kita spill hasil ya Sekalian kita cuci Banyak bola-bola kepiting itu Nah, kepiting kecil-kecil itu Makanannya kerang itu Dia bikin bola-bola di pasir gitu Jadi kadang ada semprotan kerang itu Tak alingin Nggak lihat kita karena ketutupan Sama pasir-pasir yang berbentuk bola-bola ini Ini kerjaannya kepiting ya teman-teman ya Karena gabut dia mungkin Makin bola-bola di pasir kayak gini Tuh, banyak kan Nah, itu ada lagi Wih, mantap Dapat lagi Masya Allah besarnya Nah, ini hasil berburu kita tadi teman-teman Masya Allah banyaknya Penuh lagi ember legend Wuh, mantap Nanti kita ambilkan air dulu ya Kita cuci dulu Biar lebih jelas Kelihatan Karena ini masih tertutup pasir-pasir itu kan Nah, kita mandiin dia Tuh, bungasnya Warnanya lebih cantik Seger-seger Fresh pokoknya Hari juga sudah mau sore Karena memang surutnya ini agak-agak Jam 2-an ke atas ya 4, 5, 5, 6 Nah, kerang bambunya anak 7 Kerang bambunya dapat 7 ekor teman-teman Waduh, gak begitu hoki Kerang bambunya kali ini ya Dapat sedikit kita Ini ada kerang babon Ini ada kerang umu juga Mana kerang umu tadi Ini kerang babon nih Ini kayak kue dorayaki itu Nah, ini nak kerang umunya Bungasnya, cangkangnya Oke, teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti isti berburu Terima kasih yang sudah support Terima kasih yang sudah subscribe Yang sudah like dan komen Terima kasih Semoga kalian sehat selalu Akhir kata Isti ucapin Terima kasih banyak Jangan lupa bersyukur teman-teman Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh